Aku hidup untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Coba katakan, saya adalah pelayan Kristus. Saudaraku, Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 3 ayat 2-3, Kamulah surat pujian, bahkan dalam ayat ketiga dikatakan, Kamulah surat Kristus. Artinya bagaimana? Kitalah yang dilihat oleh orang dunia ini, Yang menjadi kesaksian, yang menjadi teladan, yang menjadi contoh. Pelayanan atau menjadi pelayan merupakan satu kehormatan bagi kita. Amin. Coba katakan, satu kehormatan untuk menjadi pelayan Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang kasih, satu perkara yang luar biasa. Saudaraku, satu anugerah yang besar bagi kita. Kalau kita ini menjadi pelayan Tuhan. Amin. Untuk mencapai tujuan ini, ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk melayani Tuhan. Diantaranya bersaksi tentang kebaikan Tuhan, Sehingga dapat membawa banyak orang datang kepada Tuhan. Biarlah kita surat-surat Kristus ini, Benar-benar dilihat orang, Dan menjadi kesaksian bagi orang, Supaya orang lain atau orang dunia ini, Bisa datang kepada Tuhan. Bisa datang kepada Tuhan. Amin. Karakter Kristus dilihat orang. Saudaraku yang kasih, Kalau kita membuat karunia, Menerima karunia menyembuhkan, Kita doakan orang sembuh. Kita doakan mujizat terjadi. Tapi kalau karakter kita, Tidaklah seperti yang diinginkan Tuhan, Sulit bagi jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Nah saudaraku yang terkasih, Melayani sebagai gaya hidup, Anak-anak Tuhan. Gaya hidup kita bukan lagi gaya hidup dunia. Bilang sama temannya. Jangan gaya hidup kita, Gaya hidup dunia. Haleluya. Gaya hidup anak Tuhan adalah, Gaya hidup yang melayani. Dimanapun kita berada, Melayanilah. Karakter. Saudaraku, Sangat diutamakan. Bagus kah karunia, Menyembuhkan, Mengadakan mujizat, Bagus. Tapi kalau karakter kita, Belum sesuai dengan kehendak Tuhan, Mari, Setarakan. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, Ini perlu bagi kita, Anak-anak Tuhan, Supaya kita bisa benar-benar, Menjadi pelayan Kristus yang baik, Yang berkenan kepada Tuhan. Markus 10, Ayat 45, Karena anak manusia juga datang, Bukan untuk dilayani, Melainkan untuk melayani, Dan untuk memberikan nyawanya, Menjadi tebusan, Bagi banyak orang. Saudaraku yang kasih, Melayani. Peniri matamu, Sebelum, Datang jemaat, Dia lebih dulu datang. Satu orang yang bilang, Amin. Para leader, Saudaraku yang kasih, Melayani. Mendoakan, Jangan pula dia didoakan, Itu sebabnya, Datanglah doa syafaat. Melayani kita untuk bangsa kita ini, Melayani kita untuk jiwa-jiwa, Yang belum selamat. Jangan jemaat yang mendoakan para leader. Jadi saudaraku, Mari kita semuanya menjadi pelayan yang baik. Amin. Matius 20 ayat 28, Sama seperti anak manusia datang, Bukan untuk dilayani, Melainkan untuk melayani, Dan untuk memberikan nyawanya, Menjadi tebusan bagi banyak orang. Katakan diulangi lagi, Melayani bukan untuk dilayani. Bukan jadi bos. Amin. Selain itu, Bahwa Tuhan juga mempersiapkan, Pekerjaan-pekerjaan baik, Yang harus kita lakukan di dunia ini. Epis 2 ayat 10, Karena kita ini buatan Allah, Diciptakan dalam Kristus Yesus, Untuk melakukan pekerjaan baik, Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, Supaya kita hidup di dalamnya. Satu pekerjaan baik, Melayani. Selamat menikmati. selamat menikmati